Sebelum upacara penutupan dilakukan, terlebih dahulu para peserta pelatihan melakukan satu kegiatan yang merupakan salah satu materi pelatihan yakni renang laut. Renang laut dilakukan peserta sejauh 3 mil yang dipusatkan di pantai Nambo, Kecamatan Abeli. Para peserta diwajibkan berenang dengan bermacam gaya dan boleh menggunakan pelampung. Usai materi renang laut, akhirnya pelatihan kemampuan khusus BRIMOB yang diikuti pejabat utama dan kapolres sejajaran Polda, Sulawesi Tenggara, akhirnya ditutup. Penutupan dilakukan langsung Kapolda, Sulawesi Tenggara, Brigadir Jenderal Polisi Andap Budi Revianto. Upacara penutupan yang digelar terbilang unik karena dilakukan di laut Pantai Nambo. Dalam upacara penutupan, diberikan penghargaan sekaligus penyematan BRIMOB bagi para peserta, tanda sudah mengikuti latihan kemampuan khusus BRIMOB. Kapolda, Sulawesi Tenggara, Brigadir Jenderal Polisi Andap Budi Revianto mengatakan, dengan ditutupnya latihan kemampuan khusus BRIMOB, para peserta harus bisa mengimplementasikannya di lapangan. Utamanya dalam menangani berbagai gangguan Kaptipmas, serta harus mampu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pelatihan sudah selesai dan para peserta pelatihan tidak terjadi hal-hal yang signifikan. Kemudian yang kedua tentunya harapan kami selaku Kapolda, terhadap para pejabat utama, para Kapolres, implementasinya di lapangan. Melihat dari kondisi geografis yang ada, melihat dari pembelajaran yang telah diberikan, sehingga pada akhirnya kita siap untuk mengamankan agenda Kaptipmas ke depan seperti Pilkada, termasuk juga Pilkades 23, Pilperes 2019. Ada pun tujuan pelatihan kemampuan khusus BRIMOB itu sendiri adalah kesiapan personil Polri dalam menghadapi hajatan politik, yakni Pilkades Rentak 2018 dan Pilpres 2019.